Kita akan membahas tentang Hulafah Uroshidin Coba Fatima, sebutkan Hulafah Uroshidin itu Abu Bakar, Umar, Usman, Alim Abu Bakar, Umar, Usman, dan Alim Bagus, tutup takkan Fatima Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang nilai-nilai positif dari Hulafah Abu Bakar Asyidin Gopur, coba sebutkan nilai-nilai positif dari Hulafah Abu Bakar Satu rendah hati pak, dua dermawan, tiga sederhana, suka bermusyawaro, bersikap adil Bersikap adil, jangan lupa, jangan bersikap saja Terima kasih untuk putaran untuk Gopur Baik Ini sebelum masuk telat, itu papan tulisnya dibersihin dulu Dihapus Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas Tentang nilai-nilai positif dari Hulafah Umar bin Kotob Bapak harapkan dengan mempelajari Bolifah Umar bin Kotob hari ini Bapak harapkan kalian bisa mencontoh nilai-nilai positif yang sudah beliau tunjukkan Dan kalian itu harus ditengahkan di kehidupan sehari-hari Baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat Ya, bagaimana? Ya Ya Nah, sini Bapak punya sebuah video Video apa Pak? Video Mau nombor, maga? Mau Nah, perhatikan ya Bapak nanti putarkan sebuah video Kalian harus amati dengan baik-baik Di situ Nanti kalian bisa Mengambil Nilai-nilai positif dari Hulafah Umar bin Kotob Nanti setelah video Bapak sudah tayangkan Bapak tanyakan ke kalian Apa yang kalian dapatkan dari tanyaan video tadi Bahan atau tidak? Bahan Baik, sekarang perhatikan baik-baik Berapa terbisa disampuk ini? Ada apa? Ya Allah Aku dilakukan hal yang nombor ini Aku tidak tahu kalau masih ada yang susah Cuma telah aku pilih ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih